Intro Rifat Eka Putra 43 tahun tidak berniat melarikan diri usai menghabisi selingkuhan istri di ruang sebuah karaoke di Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Dendam Rifat terhadap Ario Fernando 34 tahun yang telah menyelingkuhi sang istri telah memuncak. Ia hanya ingin membunuhnya. Pria ini menggoroknya ternyata bukan menggunakan pisau miliknya, namun diduga milik temannya. Tak hanya itu, Rifat menuturkan saat kejadian sang istri ketika dihubungi hendak membeli susu untuk anaknya. Namun, dilihat di GPS yang terpasang di motor, ia ke diva family karaoke hingga setengah jam lebih. Pisau itulah kata Rifat yang kemudian dipakai oleh dirinya untuk menghabisi korban yang sedang karaoke dengan istrinya. A.M. Pandera menjelaskan setelah mendapati istri bersama pria lain, tersangka kemudian mengambil pisau di dalam jog motor yang dikendarainya. Disinggung apakah pisau itu dibawa tersangka dari tempat kerja, A.M. Pandera mengaku berdasarkan keterangan tersangka, pisau memang ada di jog motor. Sementara itu, berdasarkan informasi yang didapat, korban merupakan rese divis, kasus penganiayaan, dan baru keluar penjara pada Desember 2019 setelah menjalani dua tahun kurungan penjara di rutan kelas 2B Prabu Mulih. Pembunuhan ini terjadi di diva family karaoke Prabu Mulih pada Rabu 25 November 2020. Menurut Rifat, sang istri dan korban telah berselingkuh sejak enam bulan. Hubungan gelap ini pernah ketahuan, namun Rifat masih memaafkan dengan janji tidak mengulangi lagi. Terima kasih telah menonton!